kan pocong kan kamu cuman setan dong kalau fudu itu apa mas? kalau fudu buat nyantet orang enggak kamu aja tahunnya gimana? aduh 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 wah jatuh ini enggak ada apa-apainya loh wah dia lagi tidur enggak mau jatuh kemana nih? mau ke depan atau ke belakang? ke belakang mas ke sini? iya mau cepat tetap pelan? pelan mas pelan bukan jatuh dong cepet 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 kamu mau? lihat teman kamu ayo bangun pernah dengar ini enggak di Afrika bahwa ada orang yang main-mainin fudu dengan tidak sopan terus kesantet mati katanya Arif kan sekarang sudah terkenal dan sepertinya belum punya pacar bener? ah datang hehehe pasalnya sama Twitter oh pacarannya sama Twitter oh ya 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 terus enggak suka dibilang jomblo bener? enggak enggak jomblo single mas enggak jomblo berarti punya cewek? enggak single berarti jomblo? single single? enggak punya cewek dong single iya enggak punya cewek kan? single sama jomblo beda mas bedanya apa itu? beda aja beda ya kalau lu tuh punya cowok mungkin gitu ya katanya beda kan bingung saya kan bedanya apa gitu kan berarti mungkin jomblo itu nasib single itu prinsip jomblo itu nasib jomblo itu nasib single itu prinsip wah itu bagus tuh itu pot yang bagus jadi jomblo itu nasib single itu prinsip ya beda-beda terus katanya anda juga punya ini apa namanya apa di buku atau dimana itu tentang apa konsultasi apa? oh konsultacong konsultasi pocong konsultasi pocong konsultasi pocong itu di buku atau di Twitter? di buku ada di Twitter ada di blog ada ya contohnya apa kalau konsultasi pocong? enggak ada biasanya kadang orang sering nanya follower atau kirim email misalnya kok aku sedang sedih oh jadi pocong memberikan konsultasi iya jadi anda punya konsultacong terus punya apa lagi? ada ramalan juga ramalan apa? prediksi pocong oke berapa anaknya nanti? kayaknya bakalan banyak kita lagi syutingnya pegang-pegangan mulu oh iya bener-bener cowok apa cewek? cowok 2 cewek 14 iya iya gua mau punya cuma 11 kalau 14 gua gak jadi jadi ceweknya 2? cowoknya 2 ceweknya 14 oke jika lihat dulu ini ada Twitter dari pocong tentang apa konsultacong tadi ya iya coba dilihat silahkan pocong rajin beli bensin rajin beli pulsa apa itu? kapo rajin beli bensin LDR pulsa single rajin beli sabun buat apaan gak ngerti gua ya mungkin gak ada kerjaan di rumah nyuci piring nyuci baju oh lu masih mainan pake sabun couple capek pacaran maksudnya apa? capek aja pacaran mulu jalan gitu oh LDR tuh apa? capek teleponan LDR tuh apa? long distance relationship single capek hidup oh capek single capek hidup tapi kan prinsip ya gak apa-apa iya ini bang gimana caranya ngebedain sambal yang pedes atau enggak? bawa ke ruang keluarga tanyain baik-baik oh iya bener biar gak marah ya coong caranya biar hidung mancung gimana ya? jepit di pintu angkot oh coong tau kaga supaya bisa pinter fisika sama kimia jangan ngafalin fisika pas ujian kimia bener bener bang caranya biar tau dia suka sama kita gak atau enggak gimana direma gue bang martabak buat mamanya tanya baik-baik bawain martabak buat mamanya oh bawain martabak buat mamanya tanyain baik-baik iya yang suka mamanya gitu maksudnya biasa ngambil hati orang tuanya dulu ntar anaknya dijual anaknya dijual anaknya dijual oh jadi Tika ini berapa duit waktu dijual? iya beliin singkong goreng tapi itu benar tuh menarik tuh gimana dapetin Tika ke mamanya dulu gak tanya? iya sih pastinya iya terus ngomong apa ke mamanya? deketin mamanya dulu bawain martabak gak? kalau lu deketin mamanya mamanya yang mau sama lu gimana tanya? kan masih ada bapak gue benar 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 terus paling sulit apa waktu deketin? judas aja sih awal-awal mamanya mamanya sih enggak senyum senyum anaknya ini oh itu biasa kayak gitu cewek orangnya jual mahal biasa kalau setau sih kan lo single tapi kan itu break share oh prinsip gak apa-apa kenapa kok judas? bukan judas dia ngeselin jadi mesti judasin gitu kenapa ngeselinnya gimana? somong gitu jadi cowok oh itu doyang juga akhirnya dikawin karena kan biasanya banyak cowok yang apa sih manis-manis di depan gitu loh mas yang kayak iya apa sih yang yang kayak gitulah setelah alay-alay gitu kenapa nunjuknya gue? tapi cowok jam sekarang emang kayak gitu kebanyakan PHP apa itu? pemberi harapan palsu iya pokoknya kan banyak cowok yang suka sosok manis-manis gitu gue tuh gak suka mas sukanya? nah dia namanya manisnya? enggak dia tuh somong banget somongnya gimana somong? somong juga prinsip bener-bener yang kayak salaman tuh juga eh gitu terus yang kayak duduk di samping tuh juga yang kayak somong banget nih pokoknya kelakuannya somong banget bukan somong jual mahal sama cewek iya jual mahal sama cewek iya gitu tuh yang kayak dia dia tuh ada di satu meja sama aku gitu cuman dia yang kayak sosok yang gak di sana gitu yang ngebelakangin kayak gitu kan ngebelin banget kan aku yang gak ada jauh omong sama sekali makanya lu penasaran dong iya oh saya kemarin dapet quote yang bagus tentang tentang orang menikah kalau kalau bercerai ya saya gak bilang anda bercerai maksudnya kalau kalau misalnya orang-orang yang bercerai itu kan banyak orang kalau bercerai bilang begini bahwa kita akhirnya bercerai karena kita tidak mengerti satu sama lain bener gak? itu salah orang bercerai itu bukan karena tidak mengerti satu sama lain orang bercerai itu karena akhirnya dia mengerti satu sama lain nah begitu kan akhirnya udah tahun ternyata gak bisa itu makanya saya tanya setahu apa sih kamu tentang Tika misalnya dia manjat jatuh kena kepalanya dulu tahu tau eh enggak maksud aku bukan manjatnya atau maksudnya jaman-jaman kecilnya dia tahu aku juga tahu jaman-jaman kecilnya dia gimana jaman akalnya lu tahu bandel-bandelnya dia cerita semua sama aku oh masa sih hehehe gak mungkin kok gitu sih kan ngebelin banget sih kayaknya gue udah tahu gak mungkin cowok cerita semua bandel-bandel itu gak mungkin mungkin gak mungkin lu mau cerita sama siapa juga gak mungkin iya bener tapi dia bener lu mau cerita sama siapa juga coba gue deh bangkitin lu jatuh gue gimana tuh gak mungkin gak tanya ya udahlah yang gak dicintain ya udah gak apa-apa yang penting dia cerita maksudnya dia cerita dia tuh dulu pernah gimana-gimana-gimana terus kita cintanya dia dulu gimana-gimana kehidupan dia gimana-gimana menurut aku itu menurut aku itu udah udah fair enough lah karena kan kita ngebangunnya dulu dari sahabatannya mas ini soalnya sekarang kayak gini ntar di mobil emang bener kamu gak cerita semua kamu kepo banget sih jadi orang yang menurut aku itu dia orang-orang yang tak bikin tam putin